Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube gue Sigit Sugiarto Pada kesempatan video ini Gue akan berbagi informasi Kepada Lu yang belum mempunyai CV Atau kita bisa bilang Daftar riwayat hidup Atau lu yang sudah mempunyai CV Dan ingin ganti CV lu yang lebih menarik Simak terus video ini sampai habis Karena disini gue akan berbagi informasi Terkait membuat CV secara gratis Via online Dan ini juga bisa Lu bikin dari HP Jadi oke Langkah pertamanya Lu bisa download dulu aplikasi Canva Jadi bahan yang kita Gunakan yaitu Aplikasi Canva Jadi kalian download dulu aplikasi Canva tersebut Di Playstore Oke Disini gue anggap Kalian sudah memiliki Canva Disini gue sudah download juga Canva tersebut Bisa kita buka sama-sama Dan kalian Search di bagian Atas Di aplikasi tersebut Yaitu CV Indonesia Jika kalian ingin membuat CV Indonesia Silahkan buat Dalam format Indonesia Tetapi Jika kalian ingin membuat CV Dalam berbentuk bahasa Inggris Kalian tinggal ganti aja CV Bahasa Inggris Atau Inggris Oke Disini gue akan Berbagi tutorial Untuk CV bahasa Indonesia Oke Kita pilih Oke disini kalian dihadapkan dengan Banyak sekali CV Yang bisa menjadikan referensi Untuk Kalian semua Oke Jadi hal yang penting Yang kalian tahu Kalian harus ingat Jika ingin Menggunakan CV Dari aplikasi Canva Pilihlah yang tidak berbayar Oke Karena jika kalian pilih yang berbayar Nanti akan Kalian diminta untuk melakukan pembayaran Atau kalian nanti CV kalian Akan ada watermark Dari Canva tersebut Jadi saya sarankan Untuk pilih Yang Tidak ada yang berbayarnya Jika kalian punya uang lebih So Bisa kalian beli Aplikasi Canva tersebut Yaitu Canva Pro Oke disini Gue akan mencontohkan satu ya Yang kalian bisa Ikutin Oke Oke Mana ya Sebentar Oke Kayaknya ini Yang akan kita pilih Jadi bebas ya teman-teman Tidak ada patokan Kalian harus ngikutin gue Kalian Bisa berkreasi sendiri Di Canva ini Dengan mengambil template Dari orang lain Oke Kita tunggu Oke Cara ngeditnya Simple banget teman-teman Simple banget Ini foto Kalian harus ganti ya Tinggal klik aja foto Lalu ganti Ganti Kalian bisa pilih Foto-foto tersebut Di gallery kalian Usahakan Foto yang Formal Karena Lebih Membawakan Kalian itu Sedang Mencari Pekerjaan Oke Dan juga nama Kalian tinggal pilih juga Edit Ini misal kita kasih nama Joko Tingkir Dan Gelarnya pun Jika kalian Tulisan sarjana Tulis juga gelarnya Misal Sarjana ekonomi Atau yang Sebagainya Oke Oke Disini Bagian Jurusan Teman-teman Jadi Saya carankan Kayak kalian Misal S2 Management Atau S1 Management Jadi kalian Tulis aja disini Teman-teman Misal S1 Management Oke Magister Management Magister Management Atau kalian juga bisa Hilangkan Gak ada masalah disini Gak ada masalah Hilangkan juga Gak masalah Jadi Usahakan yang Membuat kalian Menarik Itu lebih bagus Oke Dan disini juga ada Telephone Telephone juga Jadi kita Kita edit aja ya Nomor teleponnya Misal Kayak 08 Blablabla Blablabla Oke Email juga Usahakan email Yang Sering kalian Untuk Melamar Pekerjaan Misal sini Joko 9 E 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 Jalan Nomor rumah RTRW Kecamatan Kelurahan Dan Kode pos Usahakan Mencukupi Dari Pada Kolom tersebut Oke Saya isi Asal-asal aja Disini Jalan Joko Tingkir Nomor 076 Blablabla Blablabla Oke Disini Ada Kemampuan Kemampuan Ini Teman-teman Teman-teman Usahakan Yang Kalian Kuasai Misal Microsoft Office Microsoft Office Itu pun kita Memperjelas lagi Teman-teman Kayak Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word Jadi kalian Tulis satu-satu Oke Disini Misal Microsoft Word Microsoft Microsoft Excel Dan Lain-lain Oke Jadi Kalian Usahakan Yang benar-benar Kalian Kuasai Kemampuan Dan Bahasa Bahasa Ini Pastinya Bahasa Inggris Oke Kita Pilih Bahasa Inggris Karena Kalau Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Sehari-hari Yang disini Yang dimaksud TV ini Itu adalah Bahasa Asing Oke Kesukaan Atau Hobi ya Bisa Ganti Hobi Atau Kesukaan Disini Kalian Ganti Aja Misal Kalian Hobi Mancing Atau Sobi Apa Namanya Musik Dan Lain-lain Sebagainya Oke Oke Jika Sudah Teman-teman Edit Lagi Di bagian Profile Nah Profile Ini Kalian Bisa Isi Yaitu Deskripsi Singkat Diri Kalian Oke Misal Saya Joko Gitu Kan Saya Joko Saya Joko Lulusan Dari Dari Mana Gitu Kan Terus Juga Saya Memiliki Bakat Atau Kalian Di Bidang Ini Dan Saya Juga Tertarik Berkerja Di Bidang Ini Dan Saya Juga Bertanggung Jawab Disipin Dan Sebagainya Jadi Kalian Bisa Mendeskripsikan Diri Kalian Secara Singkat Di Bagian Profile Tersebut Lanjut Di bagian Pendidikan Jadi Pendidikan Ini Saya Sarankan Untuk Pendidikan Terakhir Jadi Supaya Tidak Kebanyakan Jadi Jika Kalian Lulusan S1 Pihar S1 Gitu Disini Kita Bisa Hapus Disini Kita Bisa Hapus 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 Dan Kalian Bisa Bisa Edit Disini Yaitu Misal S1 S1 Komunikasi Gitu Kan Pendidikan S1 Komunikasi Komunikasi S1 Komunikasi Komunikasi Presisi Terus Kemampuan Kemampuan Ini Kayak Ya Sebenarnya Kayak Fotofolio sih Hal kecapaian Kalian Sudah Pernah Lakuin Tetapi Tetapi Sarankan Kemampuan Ini Diganti Oleh Pengalaman Pekerjaan Oke Pengalaman Pekerjaan Atau Pengalaman Magang Pengalaman Pekerjaan Oke Oke Kita Ganti Ukurannya Supaya Presisi Oke Nah Pekerjaan Terus Tahunnya Tahunnya Kalian Sesuaikan Dan Misal Kalian Kerja Di Bagian PT PT Apa PT ABCD Misalkan Disini Kalian Bagian Apa Nih Misal Kalian Staff Staff Design Misalkan Design Gitu Nah Disini Kalian Isi Dengan Jobdesk Kalian Job Subdesigning Ngapain Gitu Membuat Misalkan Membuat Foto Foto A Gitu Foto Banner Atau Dan lain Oke Jadi Di Pengalaman Pekerjaan Kalian Lulis Kayaknya Teman Tuan Di Atas Itu Nama Perusahaannya Di Bawah Tahun Itu Posisinya Dan Di Bagian Ini Kalian Meneskripsikan Pekerjaan Kalian Seperti Apa Oke Dan Jika Kalian Fresh Graduate Bisa Isi Pengalaman Organisasi Disini Oke Jika Kalian Fresh Graduate Bisa Isi Pengalaman Organisasi Oke Dan Jika Kalian Ingin Menebakkan Pengalaman Organisasi Atau Pengalaman Pekerjaan Kalian Bisa Disini Bisa Kayak Copy Ya Copy Disini Terus Oke Nanti Kalian Tambahkan Sendiri Oke Mungkin Sekian Dari Tutorial Membuat TV Melalui Canva Jika Kalian Suka Dengan Informasi Gue Kali Ini Silahkan Subscribe Dan Komentar Jika Kalian Memiliki Kebingungan Dalam Pengerjaan TV Kali Ini See you The next Video Video